Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Thomas Merton, salah seorang biarawan terapis dari Amerika, pernah menulis, Awalilah setiap harimu dengan bertanya, apa yang saya cari hari ini? Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Yesus mengawali panggilan para muridnya juga dengan mengajukan pertanyaan kepada murid-murid yang mau mengikuti dia, Apa yang kamu cari? Injil mencatat pertanyaan Yesus ini dijawab oleh muridnya, dan pertanyaan ini pun justru ditanya balik oleh para muridnya, Rabi atau guru, dimanakah engkau tinggal? Ternyata mereka mencari tempat tinggal Yesus Injil lebih lanjut mencatat bahwa Yesus menjawab mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal Pertanyaan kita sekarang lebih lanjut, di mana Yesus tinggal? Di dalam beberapa kisah Injil dikatakan bahwa Yesus tidak punya tempat tinggal Dia keluar masuk kota untuk mengajar dan mewartakan kabar sukacita Pertanyaan Yesus Apa yang kamu cari? Dan juga jawaban selanjutnya yang menunjukkan tempat di mana ia tinggal Terjawab ketika di akhir hidupnya Ia mengatakan kepada para muridnya Barang siapa tinggal di dalam kasih Ia tinggal dalam aku Ternyata tempat tinggal Yesus Yang mau ditunjukkan oleh Yesus Adalah kasih Barang siapa tinggal di dalam kasih Ia tinggal di dalam aku Para saudara yang terkasih dalam Kristus Kita pun bisa mengikuti pertanyaan Dari Thomas Merton Apa yang kamu cari hari ini? Kita juga bisa mengawali tahun yang baru ini Dengan bertanya apa yang akan saya cari Yang saya harapkan selama tahun yang baru ini Dari sekian banyak Keinginan Harapan Cita-cita yang ingin kita cari Entah itu pekerjaan Kesuksesan apapun Yang ingin kita harapkan Di tahun yang baru ini Dan di hari yang baru setiap harinya Injil pada hari ini Mengajak kita Juga untuk menyisipkan Yang kita cari Adalah keselamatan Kita juga harus punya Satu cita-cita yang harus kita kejar Setiap harinya Yang kita cari Adalah keselamatan Keselamatan kekal Dibandingkan Dengan hal-hal dunia lain Yang kita kejar Yang kita cari setiap harinya Untuk memperoleh keselamatan itu Tentu Kita harus Tinggal Di dalam kasih Karena kasihlah Yang membawa kita Kepada keselamatan Semoga Tuhan Memberkati kita Terima kasih